Intro Dari situlah kita harus menampakkan ya akhirnya itu Bu semua sendiri bisa bilang gitu Bahwasannya itu harus ditambahkan dengan mencintai tanah airnya Kalau tidak mencintai tanah air Indonesia Kalau menjauhi tanah apa Nah itu dipertanyakan lagi Kisantrian itu sendiri Nah terus tadi menyinggung tentang Cokro Aminaton dan lain sebagainya Memang benar Cokro Aminaton ini bisa dikatakan sebagai seorang kiai Kenapa bisa dikatakan sebagai kiai Karena murid-muridnya ini Menjadi tonggak dia Memegang ideologi yang banyak dan luar biasa Sosotano yang tadi Terus lagi Samaun Terus lagi mengusok Dan yang sebagainya Dan menjadi tombak dari ideologi yang ada di Indonesia Kebanyakan di Kocokro Aminaton Ini lagi menyinggung tadi Kiai-kiai Jabel Misalkan ini Kemitulan ini Jawab banget Cuma saya Saya sendiri pun Dulu itu Sebenarnya Tidak terlalu Tidak terlalu Tahu tentang Sedalam itu Tentang kiai Jabel Halim sendiri Walaupun orang-orang yang terlalu Kadang-kadang Oh di diam Karena Walaupun dia tahu Cuma tidak mengetahui secara dalam Baru pas kesini Saya mencari tahu Ternyata ada beberapa artikel Dan lain sebagainya Bahkan ada Buku yang Yang Yaya Seth itu sendiri Tentang menjelaskan tentang ayahnya Tentang siapa Beliau dan lain sebagainya Nah kiai Jabel Halim ini Dulu pertama Kalau tidak salah Makongnya itu Ditemukan oleh Ketika aku sebur Kepulang kembali dari luar mandiri Dan sampai di Jigandir Ketika itu Banser dari Majalengka Soan Nah Soan Dari mana Dari Majalengka Oh Tiba-tiba inget Di sana Kita mulai kita sejarah Ke sana Katanya ada Kiai yang Ada berusaya di sana Akhirnya ke sana Dan di sana mulai aneh Pada saat itu Karena Saya Apa ya Sangat Sudah sekali Bahwa Ketika itu Kiai Jabel Halim sendiri Ketika di Maka itu Di artikel Menyatakan Bahwa Sama Dia adalah Beliau adalah Anggota Tahruda Dari Komisi Jijas Yang Sereka Islam Yang lebih keber Di sana Umurnya itu Sekitar 16-17 tahun Karena Beliau sangat mudah Sekali Ketika itu Pokoknya Nanti bisa Dibaca Sejarahnya Di artikel Di akademia Terus Tulik aja Sejarah Kiai Jabel Halim Ada Atau di Google Sebagainya Karena itu Hampir sama Tidak ada Tidak ada Awat Tidak jauh Beda Dari Tan Abah Nyai Tidak ada Kristian Tidak ada Yang akhir Yang akhir Itu sendiri Dan Itu sendiri Misalkan Tadi Sangat Menajid Tulis Serekat Islam Dari Itu Sebenarnya ketika itu nanti terbentuklah Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar terus taswirul afkar. Nahdlatul Tujar ini apa? Nahdlatul Tujar ini kebangkitan ke pedagang itu yang dikulapoli oleh Qiyajirul Afkar sendiri yang pulau dari Nekar. Dan ketika itu ada taswirul afkar. Beliau itu bergabung dengan Budi Utomo. Budi Utomo yang ada di ini mendirikan taswirul afkar itu semacam pengajian majelis itu tentang pemikir-pemikir taswirul afkar. Nahdlatul Tujar itu ada lagi di hadatul waton itu tadi sendiri. Dan disitulah baru nanti terbentuklah mahlukul ulama itu sendiri. Yang tadi benar dikatakan bahwasannya yang secara penamaan itu oleh Qiyajirul Afkar. Dan lambangnya itu Qiyajiridwan. Dan ada apa sedikit isarat dari Pak Khalid kepada Allah. Pertama kan kalau nggak salah di pasir-pasir. Untuk Pemikirul Afkar itu ada dua itu yang pertama Pemikirat. Dan Mbak A. Dan itu pun mimpi yang mimpi beliau itu ketemu ketemu kata-kata semuanya suruh ini nantikan ke Mbak Asir. Dan Mbak Khalid ini memang gurunya dan Mbak Khalid sendiri pernah nyatri ke Jombang itu ketemu irang dulu pas ketika. Karena urusan masalah hadis itu ya ke Mbak Asir ini gitu. Dalam artinya karena apa Mbak Asir kalau nggak salah di ceritanya itu bahwa beliau itu pernah ketika apa ya. Dalam artinya kalau bilang tadi nih Dalam artinya ketika beliau itu majinya pernah malah lebih dari umurnya gitu. Dalam artinya ketika tidur itu berjauh. Nah gitu lah. Ya ke Imam Ghazal, ke Imam Shafi dan akhirnya beliau mempunyai apa. Walaupun di sisi lain memang berangkat ke Mekah itu sendiri gitu. Nah dari setelah terbentuknya. Nah kenapa? Nah ini sedikit ada sedikit bocoran kenapa? Dulu itu kan Muhammadiyah dulu sebelumnya Muhammadiyah baru MW sendiri. Nah kenapa itu? Dulu itu ada sedikit terpangasementan politik karena kaum tradisionalis ada di kesatukan ketika ada hijai sendiri. Tidak ada komite hijai. Karena tidak apa ya. Tidak dianggap gitu oleh kaum-kaum Hidawi sebawasanya ini kaum kampungan gitu. Akhirnya disitulah terbangkit. Nah apa ya. Bangkit dari apa ya. Untuk membuat sendiri gitu. Untuk kita pun bisa sebenarnya kesanannya gitu. Nah salah satu yang menulis katanya. Yang menulis dari pernyataan untuk Ibn Saud itu ada yang bilang Mbah Wawad sendiri. Ada yang bilang Kiai Haji Abdul Halim sendiri gitu. Yang menuliskan itu. Terus yang menarik itu kenapa Kiai Haji Abdul Halim tidak ingin. Kenapa ya? Tidak ingin terkenal. Dan itulah yang masih kadang-kadang tanda tanya besar. Kenapa beliau mungkin? Pertama, beliau itu putra dari. Sebenarnya beliau putra dari seorang pemerintahan di Majelingka itu sendiri. Dari Majelingka sendiri. Tapi kadang-kadang ya namanya orang mungkin udah apa ya. Ada yang bilang sebenarnya belum ada pesantren gitu tuh. Belum ada di pesantren gurunya. Jadi cuma hanya ngaji lagi biasa lagi. Dan luar biasanya beliau itu ya ingin berjuang. Tapi tidak apa. Tidak perlu ada yang tahu gitu. Dan anehnya pun sampai sekarang dihubungan sejarah emang itu. Kiai Haji Abdul Halim ini tidak ada. Padahal yang kita kaji sebelum-sebelumnya kan di sini tuh. Tahun-tahun sebelumnya itu kan ada yang tadi disebutkan. Itu yang sejarah emang itu kan dikaji sama Ustadzim sendiri. Nah menjadi benar. Menjadi filologi. Dari filologi itu menjadi ilmu kebahasaan. Tentang itu yang di Busbara, di UPI kalau nggak salah. Nah ya nah pas itu tuh ketika itu ada statement yang menyatakan bahwa ketika Kiai Haji Abdul Halim ini dulu apa ya. Pas pulang tadi hija gitu terus ketemu lagi sama Mbah Wahab ini. Beliau bilang pokoknya ini ya yang penting-penting yang lain ini bilang. Ada intinya wah di antara kita ini cuman yang belum punya kondok. Terus kata di artikelnya itu bicara bahwasanya Mbah Win bilang. Tidak apa-apa nggak saya juga yang punya kondok. Tapi nanti anak saya yang akan membuat kondok besar gitu. Dan di situ Mbah Wahab sendiri kaget gitu. Nah di situ pokoknya intinya dari kami sendiri gitu yang boleh jawabat ini. Ini kadang-kadang mungkin salah sekali. Tentang Kiai Haji Abdul Halim sebelum-sebelumnya itu memang salah rahasia gitu. Kalau bilang-kalau bilang. Lah Ya Arif walih ilal walih. Tidak ada seorang wali yang dikatakan kalau bukan wali itu sendiri gitu. Walaupun apa ya. Emang di Majaringka sendiri ada namanya Kiai Haji Abdul Halim juga ada dua. Yang pertama itu dari ya Majaringka itu sendiri yang N punya cuman aja di Jawa Barat. Itu kejuangan di Jawa Barat. Dan yang satunya lagi. Bojuang itu. Dari nasional ini ya. Itu abah-abah yang ada ingat di sana ini. Kalau telakangnya juga lebih ngundi. Iya lebih ngundi. Ditandain itu kalau baru ingatnya. Mungkin intinya dari semua ini yang saya toparkan. Mungkin ya gitu intinya. Sejarah itu ya silahkan baca semua. Mungkin saya. Lelah gitu dalam artian. Kadang-kadang capainya itu ketika apa ya. Kok akhir-akhirnya ya mau gimana lagi namanya ya terus belajar. Terus terus terus. Dalam artian ketika menemui sejarah ini. Beda ini, beda ini, beda ini, beda ini. Dan akhirnya saya ya udahlah. Intinya ngambil esensinya aja. Hikmah dari sejarah itu itu apa gitu. Sebenarnya kita nggak perlu apa ya. Nggak perlu tentang idealisme dalam artian. Ini benar, ini, benar. Karena ya inilah bahwa nanti kebenaran adalah milik Tuhan. Dan dari situlah kita muncul di rules. Pemikiran-pemikiran yang kritis dalam artian. Dan nanti dengan sendirinya kita akan terus menurut kebenaran itu sendiri gitu. Dan tidak akan adalah. Esensi dari seorang santri adalah pertama berakhlak. Akhlak itu ya. Ya gitu. Apa apa ya. Kita punya apa ya. Punya takaran sendiri dalam akhlak itu. Halak kepada guru gimana. Halak kepada orang tua gimana. Kepada kawan bagaimana. Itulah seorang santri yang dicirikan dengan akhlak. Yang pada akhir adalah umur waktu lima air. Apa cinta tanah airnya itu. Cinta tanah air itu tidak dibisahkan dari seorang santri itu sendiri. Menurut saya seperti itu gitu. Mungkin yang saya pertanyakan. Kira-kira menurut pandangan kawan-kawan sekalian. Kadang-kadang saya menurut itu orang mungkin. Dan juga kita kan terhadir kepada seorang kiai dalam artinya. Ya biasanya sangin awal-awal gitu ya. Cuma kadang-kadang saya sendiri dunia itu kadang-kadang. Dosen dan sebagainya ini. Atau enggak kiai ustadi misalkan yang sekarang. Misalkan dunia itu jadi ustad. Dan itu ketika mengulang statement itu. Kadang-kadang kita itu udah punya referensi lain tentang itu. Dan kadang-kadang saya bingung ini tuh. Walaupun di ta'alim itu kan inginnya guru lah yang mengajarkan satu luk. Sayyidin Ali tuh berkata ketika orang mengajarkan satu luk itu adalah guru kalian. Tapi kadang-kadang jiwa yang dia lulus seorang anak muda itu kadang-kadang gimana gitu. Ya kalau kiai saya enggak berani dalam artinya. Kiai yang benar-benar kayak abah ini yang kelihatan solehnya dan lain sebagainya itu berani. Tadi ketika ke dosen apa yang harus saya perbuat. Itu dalam artinya ketika berbeda pendapat dan itu pun jelas-jelas. Misalkan ketika memutarakan pendapatnya itu terlihat sangat jelas. Apa ya. Ada sisi apa ya. Menjaga imej. Jainnya itu menjaga imej. Sehingga lebih-lebihkan statement. Argumen-argumennya itu. Mungkin ada tanggapan bagaimana kita apakah harus membedakan antara kiai, dosen, dan pustadi yang baru masuk ini gitu. Dan ketadiman dari seorang saat ini kan sebenarnya. Luar biasa. Karena tercerahkan. Mencerahkan. Mencerahkan. Tapi tadi ada yang kira-kira yang diindikan pak. Kalau mau mau share. Tadi kan ada pilihan dari komunitas ini. Jadi boleh. Eh itu pemerintah yang sangat menangkati. Ataupun mau menambah. Tentang kebahasaan apa. Menambahin. Pasti ada pertanyaan yang boleh menggok pebas soalnya. Oh iya sedikit lagi tentang. Gus Bu itu sebelumnya pernah bilang. Bos. Dulu itu pernah ada sedikit acuan gitu. Juni itu. Jadi dulu itu di buku-bukunya itu. Minta tahu apa ya. Damai bersama Gus Bu. Kalau gak salah. Ketika itu tuh. Berkau itu ingin merombak yang namanya ketika. Bukan bilang, katanya kan yang sudah benar. Kalau misalkan kita itu ada kitab dan sebagainya. Itu tuh harus dikajiin lagi gitu. Dan matian kebenarannya kita diskusikan lagi disini. Dan itu beberapa Kiai menolak itu gitu. Karena. Nah disitu sampean seperti ini. Tapi. Gus Dur ingin. Apa ya. Ingin kita itu kritis dan mempertanyakan yang sudah benar-benar. Dan matian. Kita mempertanyakan yang sudah benar-benar. Karena dari dahulu antara murid dan Kiai nya itu kadang-kadang berbeda pendapat. Imam Sapi, Imam Malik dan lain sebagainya itu kan berbeda pendapat. Saksa aja gitu. Dan posisi tajun kita itu harus bagaimana gitu. Mungkin itu perbanyakan. Mungkin kalau. Masa jatuh-jatuh cepat. Ayo. Kawali-kawali. Kawali-kawali. Mungkin kalau. Bagaimana cara kita mengatasi apabila kita mengatasi pada suatu teorisi sebenarnya, bahwasanya idealisme seorang yang tak akan tumbang ketika dihadapkan pada suatu realitas, logika dan sebuah referensi yang berbeda. Ketika guru itu menyampaikan statement yang tidak cocok dengan kita, maka mungkin si guru mempunyai sudu kandang atau referensi lain. Karena apa? Pernah dijelaskan dalam suatu, kita tahu tentang kita, dalam suatu ulama, rahmah, bahwasanya perbedaan di antara beberapa ulama adalah rahmat bagi kita. Ketika guru menyampaikan suatu materi, tetap materi itu berbeda dengan pemahaman kita, kita terima dari dulu. Akan tetapi, kita mencoba mengalaburaskan apabila terdapat kesalahpahaman dari kita sendiri, kita pertanyakan kepada guru. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan lain? Tentang pemahaman kita, antara seorang murid dan seorang bukti, kita adil itu misalkan dosen kira-kira antung-antung menang gak gitu gak kasih. Ketika dosen ingin menjelaskan, tapi kok beda dengan unang yang kita bisa, apa ya, namanya ulama. Itu kan sekarang di Indonesia enak di belakangan, dia pakai sorban, dia di buat dan lain sebagainya, dia pakai jubah itu sudah dianggap sebagai ulama di Indonesia. Ketika mampu berbicara pun, itu sudah dianggap, padahal di sisi lain ketika seorang ulama itu, ya apa ya, yang takut terhadap Allah Yusmiri gitu. Dan maksudnya, ketika dia berbicara, ini sebenarnya, ini bro, jadi akhirnya itu menjaga itu gitu. Jadi kira-kira, kan ulama di Indonesia ini banyak sekali gitu loh. Apa ya, banyak versi ulama itu kan harusnya sebenarnya ulama itu kan jaman dari kata-kata alih itu sendiri gitu. Cuma diartikan di dalam bahasa Indonesia, ulama itu jadi satu orang. Padahal di alam sendiri tidak seperti itu. Kata ulama itu kan, ya di alam, ulama itu ya orang-orang itu sendiri. Cuma di Indonesia diartikan, yang paling fatal itu ketika melanggap ulama itu, yang hanya, hanya, bukanlah, bukanlah, saya menyalahkan sorban, saya menyalahkan dan lain sebagainya, bukan hanya itu. Ini ada kata hanya, hanya melihat dari segi sorban, hanya melihat dari segi penampilan dan luarnya saya gitu. Sedangkan ahlak dan ketakuan dia masih dipertanyakan, apalagi mencercah dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!